Intro Nama saya Aris, nama lompatnya Aris Sekarang bekerja di perusahaan-perusahaan asli di Jakarta Bagaian riset tentang software development dan AI, XR dan lain-lainnya Pekerjaan sampingan juga ada Hobi tukang kayu, belajar tukang kebangunan, apapun yang menarik Kadang parten band juga, jadi harus stylis Jadi kalau teman-teman tadi dengerin musik yang dibutat di slide di Librovis itu ada Tiga tahun terakhir semua rilis musiknya Librovis itu saya ingin Iya, jadi selama versi 7.0 sampai 7.6 sekarang ya Nah itu digarap sama teman-teman dari Indonesia Jadi dulu sih kalau gak salah isinya karena ini ya kita pengen fresh ya Jadi brandingnya juga kebetulan ya menang waktu itu orang Indonesia Terus kemudian yaudah kita coba sodorin ini Ini opsi video yang baru gitu Karena kalau dulu kata Pak Haris nih ya Katanya kayak robot Jadi kita pengen bikin yang fresh Nah ini ngomong-ngomong soal open source nih ya Karena kan ini tempanya masih ikutu terus keberagaman Bisa diceritain gak? Tidak kira apa sih keberagaman yang Mas Haris alami Atau bisa diceritain ke teman-teman terkait open source ini Sebenarnya macem-macem ya Pak Haris alami Ada misalnya contoh dari faktor siang Jadi saya mungkin disini sama teman-teman yang ini Bisa jadi paling kuat di organizer saya paling kuat Kalau mohon maaf itu ada yang artinya lebih putih Nah dulu di generasi pertama Bapak di belakang itu senior saya Yang kodok itu pakai orange Secara umur di bawah saya Tapi di open source senior saya Nah itu termasuk keberagaman Bahkan dia udah jambung di luang Terus baru saya mau lembro-lebro Ya dibully sama dia juga Sekarang bisa membalikannya Keberagaman itu satu yang dulu kita rasakan Pas saya mulai aktif aktif ya ya Saya tinggal di bandacet Teman-teman yang hujung sana di dombu Beliau PNS Yang internet koneksinya di belakang belakang 50-50 jam Jadi dulu kalau kontribusi open source Dia lari ke Gunung Ini beneran ya Kebanggahan dia bahwa Dia ngerti koneksi internet dari Gunung Jadi itu sedemikian lupa Terus ada lagi teman yang waktu itu di Belanda Terus ada di luang-luang Itu untuk menggarap Sebuah roja ke Gunung source di Indonesia Jadi multi ras, multi suku itu Tidak hal yang umum Terus multi usia Jadi ada yang sudah punya cucu Ada yang pantas jadi cucunya Kita semua menyebutnya Pak Jadi walaupun masih rumah Contohnya waktu itu kalau ada yang disini Yang namanya Cahaya Cahaya Waktu itu masih SMP 1 Jokung sama bapak-bapak yang sudah punya cucu Nah tapi kita semua memanggilnya Pak Jadi itu berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at. Berarti kalau full itu Tapi biar sejajar Gak ada kok Wah ini lebih semiol Gak ada Gak ada GAN atau ini juga ya? Gak ada Biasanya kan di forum-forum Anda Tanya GAN Minta tutorialnya GAN Gitu yang biasanya Semang Lord Nah sekarang Sekarang mungkin sampai sekarang masih kebawah ya Misalnya di komunitas Ibu Kauvisi Biasanya kan kita sering masih Pak Oh iya masih Nah Masih sama tadi keberagaman Tantangannya apa sih ketika berkontribusi dengan latar belakang yang beragam Tadi bukan usianya beragam Mungkin juga rasanya tadi beragam dari banyak suku atau mungkin banyak negara Ternyata apa tantangan yang bisa dikatakan dari teman-temannya? Karena online dan mungkin apa ya Kayak Tantangannya mungkin ya kesibukan masing-masing atau bisa jadi culture Misalnya ada bercandaan Itu bercandaan-bercandaannya bagi teman-teman di Jawa gak apa-apa nih Oh iya Contoh nyata nih Contoh nyata Kita yang tinggal di Jawa Timur Surabaya Yang kita yang lebih kasar Itu kalau bercanda teman-teman deket itu sampai cinta-cintaan Di Aceh Cinta kepala bisa dipenggar gitu Nah itu Hal-hal yang kayak gitu yang saya sendiri sempat berbuat kesalahan itu akhirnya minta maaf Bahwa ternyata ada beberapa yang memang kita ada Tapi Dengan karena Kita berdasarkan dengan banyak orang Oh akhirnya sama-sama mengerti Oh jadi batasannya jalan Itu kalau sesama yang lokal Kalau dengan yang internasional Problem pertama adalah time zone Jadi Yang seperti yang saya amin sekarang Koordinasi teman yang di Argentina sama Brazil Selisih 12 jam Mereka baru bangun tidur saya mau tidur Nah nyari kita nganyin yang repot Kalau yang sama Eropa Kita disolah kisah gitu mereka jam hajiang Jadi biasanya saya kalau meeting sama mereka Selama bulan puasa Saya minta selama bulan puasa saya datang di sini Alasannya apa? Saya terawai Walaupun belum tentu terawai terus Gini Tapi gak maulah Mereka lebih biasa Tantangannya kalau itu ya seputar Hati-hati Ngomong gak ada beda-beda Terus ya sama time zone kurang lebih itu Oke Mungkin gini kali Biar ada gambaran Apa aja sih proyek yang pernah di beker sama Pak Aris nih? Proyek dulu itu Kalau apa-apa nih ya? Proyek open source ya ini ya? Ya oke Saya kabung di komunitas sebutu Indonesia Itu jadul banget itu Komunitas sekitar mulai dari 2008 Eh sorry 2005 mungkin gak ada ya? Ya Pak ya sekitar mulai dari 2005 Terus kabung-kabung di awal-awal Terus Nah awal-awal ya seputar Paling gampang adalah dokumentasi Cara pakai odom-dom Dijolok printer ini kok gak ditek Ini gimana? Modom Terus hal-hal yang kayak gitu ya Sekarang udah gak ada ya? Karena sekarang udah banyak yang support Jadi banyak temen-temen yang dulu rajin nulis blog Menulis panduan, kata-kata cara itu Bahkan di beberapa kayak wiki atau apa itu Kita yang punya adware banyak rajin Bapak Adi Sudah itu Woknya jajar barang Dikatornya numpuk barang-banyak Dibeli-beli gitu aja Oh ternyata gak bisa risih Oh nanti gak? Beliau beli printer tuh 18 kan? Jadi itu dicoba-coba Ya akhirnya dokumentasi di level awal Habis itu muncul inisiatif Ada gerakan yang dari pemerintah juga Adalah Indonesia full open source Akhirnya muncul distro lokal Ada tuh namanya Bangkon Awalnya Fedora terus di takeover Nah disitu akan disampaikan secara itu detil Nanti sama Pak Adi Sudah jauh besok Nanti-nanti itu Tapi ya perang B Belangkon berbasis kutu dulu Bikin A itu Terus akhirnya belangkon Lain-ain lanjutkan sendiri Sampai sekarang Sampai mandirilah Enggak dibantu sama senior-senior yang dibutuh Sampai sekarang gak tahu Udah eksis apa enggak saya ke pensiun Itu Terus Karena Apa ya Biasa artik komunitas Pas tiba-tiba pensiun atau nganggur itu kan gak enak Jadi join Dokumen fondation atau TDR Beli provis Kontribusinya apa aja Udah Misalnya Jadi saya waktu tinggal di Aceh Ternyata Dan terjadi di luar Jawa Kemampuan Bahasa Indonesia Biasa anak kelas E6 SD itu Kadang masih berantakan Apalagi Bahasa Inggris Jadi ketika Klik file Backset Format itu Kadang berat Tapi ketika berbahasa Indonesia Mereka bisa ngerti Enak Pakainya Ini nindusnya apa ya Bahasa Indonesia Ya gitu Ini obisnya apa ya Jadi Ya kontribusi kita ya Harus main Itu paling gampang Di era-era terakhir Sudah banyak temen-temen Terutama ada komunitas Pada jauh-jauh gambar Saya bilang ke temen-temen Ini liprovis Ini tampilannya kok jelek banget Yang hilang ini gitu Saya sampe komplain gitu Saya waktu ke belgia Saya ngajak dia Belgia Tak tunjukin Lihat Bannernya acara di Soham gitu Banner putih polos Dengan liprovis Enggak ada indah-indahnya Kemarin saya makan Makan sama orang-orang yang rapatan Kalian yang darah Kalian Kalau desain motor Buka nih Bagus banget Desain apa Gendai-gendai Keren banget Tapi ketika Desain software Kok kayak bikinan korea Tara Hehehe Jelek banget Udah Take cover aja Ada temen-temen Indonesia Yang bikin Semua artworknya Makanya kita pake Improvis yang baru Splash screen-nya Gambarnya itu Temen-temen Indonesia Yang bikin Jadi Kontribusinya gak harus Bisa ngeding Ehm Terus Akhirnya merembet Ada Inkscape Jadi Di take cover sama temen-temen Indonesia Ngirim gambar Menang kontes Jadi Akhirnya mayoritas Artwork itu Hari-hari gini Di proyek open source Yang besar-besar Itu di take cover oleh Konsemen di Indonesia Kemarin malah kita dapat Ordean untuk Konfrensi di Latawangan Di Amitya Latin Untuk Cuma Karena makanya Mepet Gak dilambil Sampai Orderin kita Bisa bantuin gak Kontribusinya Terang Nah Kalo dulu Dulu Saya paling Yang Banyak banget Ternyata Ini orang Kontribusinya lumayan Makanya Sampai tua Kayak gini Masih kontribusi Catatan buat yang muda-muda Sudah berhati-hati Nah Dari sekian banyak proyek Tadi yang udah dikiritain Pak Aris Kan ada juga Komunitas Kayu Buntu Yang tadi Udah lama banget Udah Berapa? 2005 ya Itu kan Kalo Kalo dari saya yang lihat Mungkin yang lebih muda Jauh lebih muda Grupnya mungkin ada Komunitasnya Tapi sebenernya Komunitas real Maksudnya dalam arti Komunitas yang kontributif Ke upstream itu Masih ada gak sih? Pernah ini Di Indonesia Yang aktif Kayaknya Tinggal satu orang Dan orangnya gak Menjol banget Komunitas Itu beneran Developer Ubuntu Jadi dia punya email at ubuntu.com Orang solo Tapi entah Apabila apa gak Saya sih Kira udah request Tapi memang Dari awal Anaknya kan Ya setengah introvert Dan sebagainya Tapi Anaknya baik Kalo itu Kalo Libro Office Ada? Kalo Libro Office Hari ini banyak Karena Di Libro Office itu Tentunya kayak Foundation Jadi temen-temen Misalnya Abis bikin kegiatan Kayak gini ya Nanti bisa ngajuin Jadi member Ada sponnya Kontribusinya apa Selama 6 bulan Kayak kalo di review Salah satu yang tukang review Selama Dari sejak Sebelum Bandung Sampai sekarang Itu saya Jadi biasanya Saya pertimbangannya Untuk yang Nilai Asia Itu saya Kenapa Orang Asia Butuh penanganan Khas Asia Ada kejadian Orang Afghanistan Perempuan Apply membership Jadi Disuruh apply Ternyata harus Ijin wali Ijin wali Jadi Harus ada tanda tangan Nah Boleh-boleh itu Gak paham Kenapa kok harus begini Bukannya Harus berdekat Atau apa Bila Enggak Saya yang take off Raja ini Setelah tak jelasin Oh ternyata Culture-nya begitu Sudah Jadi Kontribusinya TDR Jadi Teman-teman Di Indonesia Sekarang ada saya Dia Hanya ada juga Sebuah yang di Indonesia Mas Di masih eksis Gak? Ada lagi Mungkin Mas Andi Dari beberapa Dan namanya Ada di website Mas Di Itu Dari sisi yang Komunitas Ada lagi Ada yang Sebagai helpdesk Atau support resmi Tapi Bukan rahasia Dini Kalau misalnya Ada perusahaan Migrasi Dipakai Di Indonesia Siapa yang bisa Dikanyain Itu ada Di Indonesia Ada saya Di negara lain Itu ada Jadi misalnya Ada perusahaan Itu yang memang Sudah direkomendasiin Dari Bagaimana Bisa namanya Pujuh dari situ Ada sertifikasinya Bisa rajuin Nanti Di tes Ada tesnya juga berarti Ya Jadi ada Jadi ada Seperti itu Jadi sekarang Sebenarnya banyak sih Yang kontribusi Teman-teman yang Desain itu banyak Buka Jadi Oke Ini kayaknya Kalau saya yang lainnya Bakal habis pertanyaan juga Ini Ada dedakan juga ya Silahkan Kalau teman-teman Ada pertanyaan Silahkan Pak Saya mau Kenalan dulu Oh iya Oke Nama saya Arifat Dan pertanyaan saya terkait dengan Oconsors itu Itu kan Sebenarnya Kalau saya sih Melihatnya kan Sebenarnya kan Kayak kita sebagai komunitas Oconsors itu kan Hal yang menjadi pertanyaan saya itu Adalah Sebenarnya kalau di lapangannya Pak Itu impact sosialnya itu seperti apa Ya Pak Selanjutnya Selanjutnya Ini Ini Susah ya Tapi Berdasarkan pengalaman diri sendiri Sebelum saya mengalami buntu Saya itu hanya tukang servis komputer dan fotokopi Di sebuah kota kecil Di pantai utara Kota Nebal Gajinya 600.000 600.000 Per Kalau per jam mahal Pak Perguna Masih clear ya Masih clear ya Perguna Kalau sekarang mungkin bisa Per Setengah jam Setengah jam Masih Yang mempertahankan Terlalu di konferensi itu Sepenuh menit saya sejuta setengah Oh iya benar Ya kan Nah pastinya Di bank sosial ya Jadi hidup saya itu Berubah dengan komunitas Oconsors Maksudnya apa Saya akan menemukan komunitas Yang kebetulan benar Baik Saya ikut belajar Dan diajari oleh mereka Pengetahuan saya bertambah Ada chance Kesempatan saya Untuk berorganisasi Ketemu orang yang baik Sampai waktu itu Karena mentor saya Ada yang dari Nokia Misalnya tiap ada course dari Nokia Itu Dia kasih tau Ada course Di ikut saja Jadi saya tahu Kenapa sih Tombol Windows itu ada di pojok kiri Bawah Kenapa tidak di atas Kenapa handphone Motorola Tolonglah Tombol rejectnya di kanan Terbalik Oh iya Ya Android Ada alasan Jadi Di zaman jadil dulu Saya sempat belajar Kayak gitu Itu berdasarkan komunitas Saya Impactnya ketika Diri saya bisa berkembang jauh lebih baik Saya bisa mempengaruhi lingkungan saya Untuk jauh lebih baik Saya bisa cerita ke anak-anak muda Atau ke teman-teman dekat bahwa Pake open source itu gak hanya kok Ini bacakan atau gak bacakan Tapi Rasanya kesempatan untuk belajar Itu jauh lebih baik Ya Ketika Saya bisa menularkan kebaikan Dia jadi baik Insya Allah Dia akan terus menularkan kebaikan Nah Di era sekarang Dibagi itu komunitas lain Misalnya Programming Flutter Itu kan juga Berbasis open source kan Cara Belajarnya Semua Ditaruh di Website Cara mulainya Pengetahuannya Nah Disitu juga Impact sosialnya kan Secara tidak langsung akan terasa Sekurang lebih baik Jadi itu ya Ternyata Apa yang kita lakukan mungkin Gak langsung ya mungkin Tadi kalau udah ditanya Tapi bisa aja Terus menerus Berjalan Impactnya Dan makin lama Makin lama Oke silahkan Tadi ada yang kata Mbak Mas silahkan Bapak kan Oh Kenalan dulu dong Jangan tegang Mas Santai aja Tarik napas dulu Jangan drogi Jangan drogi nih Tidak Tadi juga di Tadi ceritakan Memangai Peralaman Peralaman Dan Saya ingin Tahu Bapak Peralaman Dari Bapak Tadi yang sangat Sangat terkenan Dilepakan Selama Terjem Di dunia Pertanyaan Waduh Ini personal banget ya Pertanyaannya Susah Antrok Kekut jadi toilet Kekut jadi toilet Nunggu toilet Pasong Enggak Yang benar begini Ini bukan masalah Enak atau enggak enak Tapi Saya sempat Dibintang untuk migrasi Lidup di Aceh Tengah Itu Pengalaman mungkin Yang gak terlupakan Yang bukan masalah Jadi Di Aceh Tengah Saya akhirnya Punya Anak asum 12 orang Kerja saya Setiap bulan selalu habis Karena ngasih makan 12 orang Mereka Training untuk bisa Lidup dan sebagainya Dan mereka seneng Menkom banget Bahkan keluarganya Jadi Dulu itu di Aceh Tengah Di tahun sekitar 2008 Itu Tabu Anak perempuan keluar rumah Terus bergerak Sesuatu Itu tabu Jadi Saya harus datang keliling Ke bapaknya Untuk kita hijau bahwa Ini mau bekerja kelompok kok Bekerja kelompok Dan untuk meyakinkan Bisa sama bapak Yang ngomong itu Beneran orang dari Jakarta Atau dari ibu kota Saya harus Mana-mana sepatuan Karena kalau pakai sasa Orang bertahan Jadi Kayak gitu Jadi Keliling Itu Ijen-jen sampai Mereka bisa Tunggu sampai sekarang Jadi Kalau saya ke Aceh Tengah Ke desa itu Atau kampung itu Saya pulang Itu saya Enggak sambung bawa-bawaan Dibawain Seduk Sekarung Gitu-gitu Itu Kali-kali Itu Pengalaman Jadi Banyak drama Sama Sama mereka Dan Berdebat dengan Kepala Departemen Anggama Disitu Bahwa Jadi Zina Zina Bahwa Nanti Bagian itu Diperjelas ya Bukan Desain Mandi Jadi Kadang Menebeng Deposit Dan sebagainya Nah Gara-gara Di Aceh itu Ada sukses Story Kedengaran Sebuah Lembaga Di Taiwan Saya Jumlah Keluar Negeri pertama Di situ Ya Gak bisa bahasa Inggris Ngomong bahasa Inggris Ya 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 Dan Sampai Bandara pertama Entah mungkin Kebetulan Baru Turun pesawat Jalan di koridor Yang ditemukan Pertama Iklan ke Ubuntu Nah Berarti Dari jalan yang benar Ya Itu Oke Berarti selama Di Aceh itu Kalau Ini buat Ini ya Mungkin itu kebudayaan banget ya Buat Bukti bahwa Kita orang kota itu Mesti pakai sepatu Sebenarnya Kalau di Jagirogo Gak tau Gak tau Jadi Di banyak tempat Kayaknya Memang Orang Ibu kota Jalan tercampur tetapnya Mana Mana Khasnya sepatuan Main Kayak gitu Oh pantu sepatunya keren banget nih hari ini Lajan bijing yang halus Pantu sepatunya hari ini keren banget nih Ini boleh cerita gak nih sepatunya Apa Ini kayaknya Yang Yang pakai baru ini orang doang deh Kayaknya deh Jadi Sepati ini Privilege Privilege jadi Orang tua Karena Kebetulan Ada temen Di sebuah pabrik sepatu Pabrik sepatu Pabrik sepatu itu Direkturnya sudah bersumpah Memang pakai open source full untuk semua pabriknya Per hari ini Kayaknya Indusnya cuma satu kayaknya Iya Satu Jadi 99% Itu Linumin Atau Pake Nah Semua desain sepatunya Itu Pake Jadi Di model Saya kenal Glius Sejak lama Jadi Semacam kayak Di endorse gitu Lalu putih sepatu Tinggal bintang Zaman-zaman Ekon Dulu Saya tiap Sebulan Ada pernah ngalamin Sebulan beli sepeda motor Sebulan depan beli sepeda motor lagi Request Kalau saya pakai Naik sepiner warna merah putih Sepatu saya harus yang Semoti Kirim gambar sendiri Prisutnya motor ini Itu sepat ya kayak gitu Dibuatin terus Oke Itu sebelum terkenal Merknya Kemarin Kemarin Tiba-tiba Saya gak tau apa-apa Pamer sepatu Pak Haris Itu kurang sepatunya apa Jadilah ini Kirimin Yang paling ini Apa yang bisa pakai Ya itu mungkin Sebenernya saya bisa pakai Pak Saya cuma sungkan aja Masak luar ini yang tua kan gak enak Tapi Jadi Intinya sebenarnya Sepatu ini Pabriknya Atau Organisasinya Itu selalu mensupport Acaranya temen-temen Komunitas Bahkan Komunitas Tiga kampus Atau tiga desa Misalnya Pak Ini kita mau ada acara Siskamling Buntu lah Kasih hadiah sepatu Sepasang tuh Dikasih Nah kan di beberapa hari Sepatunya dulu Ada berusur Tentang open shop Ada ceramahnya Apa itu Buntu Apa itu Buntu Sampai Buntu Kamu dibayar berapa untuk menanyain ini Rauh Saya juga pakai Gimana sepatu lah Problemnya cuma satu sepatu ini Terlalu kuat Iya Gak usah Gak usah Dua tahun itu gak usah Terus mau bilang Batu lagi itu kan juga Gak enak Gak enak Oh belum terus aja Iya Pernah waktu itu Kita menemukan di kompres Tahun berapa sih Dari 2018 2018 Sampai sekarang 5 tahun Ini sepatu kalo Bisa tuker Ini saya pakai Ini Sama-sama dari acara Waktu itu Kita menerjemahin di komplis Terus Menerjemahnya dikasih sepatu ini Saya pakai ini Nah sampai sekarang Masih awet Dan dibawa ke luar gue juga Masih Gak rusak-rusak Jadi kadang mau Request baru gak enak Gak enak Terus Kalo mau beli sepatu Merk lain Gak enak Nah Ini ada nih satu nih Cuman gak tau nih Kalo sepatu kan biasanya tuh kayak Encar judulnya lah Ukurannya cocok gak nih Oh ya Untuk menaik aja Iya Hahaha Gila Makasih Marketing loh Sama-sama Justru Karena saya Tidak dibayar ya Karena memang Apa ya Saya pribadi Personal sih Thank you banget sama Sepaku Fans Karena tiap Bikin kegiatan open source Pasti dibantu Aku gak yakin Gak dibayar Gak dibayar Gak dibayar Bisa di cek rekening lah Ini ada ukuran Yang disini Bebas siapa aja ya Sini saya gak Enggak Gak milih nih Ini perannya kemana sih 20 Oh Ada yang punya ukuran yang 40 Dua orang Dua orang Kalo dua orang Bisa setengah nih Gapapa Sebelah-sebelah Sebelah-sebelah Oke Ada dua orang nih Mana nih Mas-mas Satunya Oke Ini ada Ini deh Kenapa saya harus ngasih Anda sepatu ini Aduh Iya bener sih Udah dah Langsung bukus yang belakang deh Yang depan Lama nih jawabnya nih Ini mas boleh diambil mas Serius Jadi Teman-teman Teman-teman kalo Pengen sepatu ini lagi Masih ada banyak Di boot Channel Tapi gak akan dibagi hari ini Karena kita masih punya hari esok Nah Untuk sesi hari ini sampai jam berapa ya Yang sesi ini ya Udah habis belum ya 15 menit lagi 15 menit lagi 15 menit lagi Ada gak pengalaman Pak Aris yang mungkin Menyebutkan Ngeselin banget Tapi ternyata itu Baik Buat perkembangan sampai Di titik ini Bukan Aris Pengalaman Pak Aris Mungkin kelakuan deh Atau apa gitu dari Pak Aris Yang ngeselin banget Tapi ternyata itu Akhirnya malah jadi daya tariknya Pak Aris Bisa sampai hari ini Coba Apa Ya oke lah Apa ya oke pak Sebenernya Saya ketemu dia Dari Bota Kecil di Tupan itu Kemudian kita bersama-sama Artinya sebagai senior gitu ya Iya Saya senang kuliah tapi yang senior dia capek Pas-pas muda ngeyel gak sih orang itu Suka ngeyel gak sih Suka ngeyelan gak Suka ngeyel aja Gak berani Gak berani Gak berani Gak berani Gak berani Wah oke Satu orang Menyatakan ini gak berani ngeyel yang lain Ini ngeyelan gak sih Bisa dibuktikan nanti di Apa Di luar nanti Oke ada pertanyaan lagi mungkin Sambil kita Isi 15 menit Kayaknya yang pojek mau ngasih pernyataan Atau up something Atau tidak Oh silahkan silahkan Tapi kenalan saya dari motor Ini mungkin udah dibayakan Gimana cara politis Tentas kan Dari beli 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 Itu kan Kembali Ke wartaan baru itu Sudah terkenal di motor Terus kita juga Kekurangan sama penerus Pendidikan Nah itu Ada kakiat gak pak Gimana cara ini Tetap sustain gitu Karena kalau dia susah Eh ini kan orangnya yang lama-lama aja Sebenarnya orang baru ini sudah masuk Terus Sembarnya kita kan berbuner Sampai kayak Ini Ya saya termasuk yang susah jawab sih Tapi Misalnya Kita berusaha untuk ketemu banyak orang di Ya Ya Berkenalan sama orang Misalnya disini Saya ketemu Jordan ini dari Gersit Ketemu Mas Dudis dari Gersit Tapi belum kenal Mas Yudi dan Jordan di waktu itu Atau karena Jordan belum lahir juga Tapi Ketika saya sudah surah atau kemana-mana Baru balik terus Oh Ada komunitas IT loh di Gersit Kita mencoba ini belum ini Kan belum tentu juga cocok kan Tapi minimal yang Ada beberapa titik yang bisa sejalan Yang kira-kira hobi atau topiknya sama Entah itu games Entah itu programming atau musik atau apa Yang bisa sejalan Nah Sejalan itu apa yang bisa kita arahkan dengan Loversource Misalnya Saya sama Jordan Hobi main game Dan Misalnya main musik Kayak gitu Saya kemarin ingin pakai Jordan Dan Kamu kan punya drum Ya saya main drum Aku bikin lagu untuk di profis Kamu yang mainin drum Tapi dia Pak metal ini Pak susah Pak Tak ajarin trik jadar gitu Walaupun aku gak bisa Akhirnya jadi Nah Aslinya kan Saya harus menemui Beberapa orang yang Memiliki hobi yang mirip-mirip Gak harus ailingi Itu maksudnya Kurang atau terbelian Sisa Oh sisa Oh sisa Nah Jadi hidup usahnya begitu Ketemu teman lain Ketemu Rania juga gak sengaja Dia bukan orang IT Jurusan kuliahnya gak jelas nih Sastra Indonesia Itu Di IG Tapi akhirnya aku pakai GDK di Benerjumat Kata-kata Apa termasuk yang Gramatik kali bagus di bahasa Indonesia Tapi kadang Ketinggalan zaman Saya eranya EYD Sekarang apa ya EBY 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 Ketika dia ketemu Kata kerja Dia disambung Ketika dia ketemu Kata kerja ke tempat untuk dipisahkan yang sekarang kan banyak yang membariskan ya? ah itu anaknya biku oh bukan kayaknya jadi ada yang di luar di luar dan di luar atau keluar silahkan keluar ke luar nah yang pertama disambung silahkan keluar karena kata perintah silahkan keluar keluar itu kalimat yang tidak efisien karena udah pasti keluar itu berarti menuju luar tapi yang kedua itu karena merujuk ke lokasi nah kepakainya ketika mentranslasi sebuah program karena translasi program itu kan harus format, harus bahasanya rapi itulah kenapa kalau translasi program pakai bahasa jawa ribet mau pakai nguku apa kromo kan gitu kan? kalau yang translasi pakai nguku dan dari jawa jimur kayak saya aku rasal banget itu ya itu makanya kalau bahasa jawa nah akhirnya pakai walaupun gak lulus bukan gak lulus, saya resign dari kampus oh resign ke saya juga jadi akhirnya pakai disiplin jadi nemunya kayak gitu random jadi gak harus di IT tapi ya tiba-tiba ketemu anaknya ketemu apa ketemu ibu rumah tangga itu ada yang nyampur juga akhirnya tiba-tiba ke kantor kalau open source juga kayaknya oh AJ1one aja jika mau pakai ngetik pelajaran sampai itu ada ini ya aplikasi resep masakannya ketemu kita, kita bilang harus masakan halal atau gak halal nah gitu jadi apapun disiplin lingkungnya ada potensi itu tetap bisa tapi yang paling kan sebenarnya yang paling pertama adalah kebudayaan kita sih kebudayaan kita itu gotong royong biasa mumpul orang Melayu juga biasa mumpul tapi di Malaysia gagal entah kenapa kita kan ayo duara kopi bahasannya sampai partai politik dan sebagainya dan daripada bahasa ekipu kan gimana kalau untuk kontribusi ke konsol di Katip Desa misalnya Desa itu kontribusinya apa itu juga bisa merempet seperti ini jadi apa ini mirip-mirip sama cari judul waduh jadi kita masih punya kurang dari 10 menit closing statement langsung deh dari Pak Aris apa ya mungkin ya coba gabung di komunitas itu aja apa pun komunitas coba saja gabung pilihan kocok 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 karena saya lahir dari komunitas jadi saya kayaknya sampai mati susah jadi kena kutuk itu banyak sampai sekarang teman-teman yang kena kutukan kayak gitu udah ngomong-ngomong mau pensiun tiba-tiba bikin IRC jadi dulu bikin konferensi linum udah ya udah selesai selesai tiba-tiba jadi penganturan ayo kayak gini ya jadi aduh ada yang kena tumban lagi udah udah nanti ya nanti ya tadi yang ditanya besok bisa kau punya libro office kata kasih aja gak usah dicatat namanya biar saya pasti ingat nah tapi perlu diingat ya hati-hati jangan jadiin rambutnya Paris sebagai patokan karena bisa aja berubah yang ketemu semalam rambutnya masih blonde pagi-pagi udah hijau besok gak tau nih apalagi bisa oran bisa hitam atau yang lain kayak hitam gak mungkin oke terima kasih teman-teman untuk waktunya terima kasih udah join saya Rani Amina mohon maaf untuk salah kata atau salah laku sampai jumpa di sesi-sesi yang lain dan selamat menikmati loka 2023